Halo guys, welcome back to my youtube channel Gila udah lama banget ya, aku gak bikin video panjang kayak gini Nah guys, jadi video kali ini aku pengen comeback ke youtube Dan ini kita main map storyline Nama mapnya itu nanti aku bakal taro ya Jadi dia itu temanya horror di kapal pesiar gitu sih harusnya Dan yuk kita cari dulu Aku pengen main yang patuh main sih guys Soalnya ini agak takut ya aku kalau main cuma sendiri Nah kalian ada yang udah pernah cobain belum sih main game storyline kayak gini Kalau aku sih udah beberapa yang nyobain guys Jadi udah agak tau sedikit cara mainnya gimana Cuman yang ini tuh menurut aku kayaknya lebih horror daripada yang lain sih Oke guys, karena aku takut tuh rasinya kelamaan Ini makanya aku skip Aku udah berhasil join ya Ada orang yang mau main juga akhirnya Kita bakal tunggu sampai dia reload ke in game nya Ini seru sih soalnya dia bener-bener realistik gitu loh Aku suka sama grafiknya map ini tuh Oke kita udah loading ya Oke guys ini udah masuk ke in game nya Akhirnya tadi tuh loading sedikit ya Agak nge lag di awal Tapi gapapa Ini akhirnya kita udah lancar di game nya Dan kita lihat Tuh masih complete ya Masih 4 orang temennya Mudah-mudahan gak ada yang lift guys Soalnya biasanya ada yang suka lift di temen-temen tuh Nah lihat tuh ini grafik mapnya keren banget kan Ada kolam Cuman kita gak bisa renang sayangnya guys Padahal kalo bisa renang itu lumayan sih Seru buat kalo kayak iseng jalan gitu kan Nah ini disuruh nyalain kamera Jadi aku bakal nyalain yang di sebelah sini Nanti biar temen aku yang disana Karena ini banyak loh kamera yang harus dinyalain Aku nyalain dua ya Oke karena aku udah selesai Di sebelah sini Aku bakal pindah ke deck sebelah sana guys Kita explore yuk kapalnya Disitu tuh harusnya ada ruang komputer Jadi kita bakal cek-cek Oh pas banget kita juga disuruh ke ruangan itu ternyata sama kaptennya Bos sih bukan kapten Oke sejauhnya masih aman ya guys Belum ada jumpscare Dan temen aku juga kayaknya masih pada complete harusnya Kita coba cek deh Oh ada tuh Ada kok ada temen aku Oke kita duluan aja ya kesana Untuk menghidupin PC Soalnya tugasnya biar cepet selesai Nah kita masuk lagi Dan kita klik aja Oke udah nyala ya PC nya harusnya Oh itu CCTV guys Waduh Ngumpul semua disini Gak apa-apa sih Oke kita balik lagi keluar Karena Sempit ya guys Gak mau sempitan aku Kita balik lagi ke ruangan ini Dan kita Oh harus ngecek sesuatu Tuh di belakang ada apa Kalau gini takut jumpscare guys Aduh kepencet lagi Nah itu salah satu hal yang nyebelin guys Jadi di jalan itu Di lantai-lantai itu Banyak banget item robux yang Item yang bisa dipake robux itu Jadi kadang suka keklik gitu loh Kita cek ya ini ada apa Oh ada ikan mati guys Tapi ini temenku pada kemana by the way Cek dulu bentar Ada satu orang doang Yes yang lain udah pada lift Gak apa-apa ya kita main duo aja Oh my god Tuh kan aneh ya Emang bener sih Harus Ngelapor kemana kita ini Kalau ada ikan kayak gini Mana temenku Oh Dia ngelag guys Oke kita Coba ikutin dia aja ya Takut nih aku Soalnya kalau kayak gitu Takut jumpscare deh Oke Kita lewat Disini Kita harus laporan ke boss sih Kita coba Klik ya itu Oke Lagi lapor nih guys ceritanya Ada ikan di atas kapal Ya Masalahnya kok bisa gitu ya Tuh Ternyata kan gak boleh ya Itu ilegal katanya di laut ini Bahaya dong kalau gitu Aneh Istri guys Kenapa bisa ada yang kayak gitu ya Oke Oke guys Jadi ini aku skip ya Karena takut gerasinya kepanjangan Tadi lama loh ternyata Sekarang kita bakal Pergi ke sini Ikutin dia dulu ya Aku takut kalau sendiri Ini udah mulai agak serem loh Tadi sempet ada musik agak ngeri juga Pas lagi di sana Kita disuruh Masukin yang tadi tuh kesini Oh iya guys Kalau kalian ada nama map Yang storyline kayak gini juga Yang cukup bagus Komen aja ya Jadi aku nanti bisa mainin juga Buat kalian Nah kita ikutin dia lagi Oh dia gak masuk Salah aku Oke dia Malah kesana Ikutin lagi Dia bajunya pas banget guys Sama alur ceritanya Dia kayak detektif gitu Kalau aku bajunya Ya gak sesuai sama tema sih Baju bekas dulu banget Waktu awal main Roblox Gapapa ya Oke Ini kita udah dapet tugas lagi Aman ya Di belakang gak ada jam sekarang apa-apa Nah kita ngecek CCTV Ternyata itu Kenapa bisa ada iklan Katanya Kemarin kan Ternyata di decknya gak ada apa-apa Kondisi aku kalau di dunia nyata Disuruh kayak gini Gak akan berani guys Pasti bakal langsung Keluar Aku Oke Anda harus membersihkan itu Oh kita harus bersih-bersih Ya Cleaning time Gapapa Kita ambil dulu mobnya Mobnya dimana? Oh ini Kita klik Aduh agak lama ya Kliknya gak apa-apa Nah langsung kita ke belakang Kayaknya bakal fast forward aja guys Buat bagian sini ya Soalnya Biar gak terlalu lama juga Oke Udah selesai guys Kita balik lagi ke center ya Ini soalnya gelap Kalau gak megang center tuh Siapa yang peduli Itu Cukup yang matanya gitu Oke Kita tidur sekarang Ini masih hari pertama Berarti ya Lama juga hari pertamanya Sejauh ini tapi Masih belum terlalu bikin Aku kaget yang gimana banget sih guys Jadi Kita Masih lanjut terus ya Oke Kita tidur Nah Ini malam kedua Kayaknya harusnya sih Makin kesini makin jumpscare ya Soalnya kan Oke Ahoy Kerja bagus tadi malam Oke Kita ikutin dia ya Dasar aku takut banget Hmm Kita jalan lagi Nabraknya Tidak Oh kita disuruh ngecek lagi nih Kayaknya Kalaupun nabrak Harusnya Ya gak tau ya Kita cek aja deh pokoknya Ikutin dia juga Itu di belakang Gak ada apa-apa Biarkan dia yang di depan Kita lihat Oh Dia nemu kertas itu Tapi Wah tulisan Wah aneh guys Bentuknya tuh Eh diem dong Aku mau lihat itunya Tuh kan keklik lagi Sorry guys Tuh 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 Itu tuh itunya Kita bakal Disuruh baca tuh Disuruh kesini ya Ini ada buku tadi disini memang Kita coba cek Nah Oke Sudah keklik Ini ada musiknya guys Jadi bakal aku mute aja di sebelah sini ya Soalnya takut copyright juga Jadi kita Lanjut selidiki itu ya Itu bentuknya emang aneh banget Katanya dari Peradaban kuno Kayaknya Tuh kan bener kuno Soalnya tadi bukunya juga buku-buku misteri gitu Dan Kita disuruh kembali kerja sama bosnya Gak boleh baca Bukan waktu membaca coba katanya Wadah gapapa ya Baca dulu dikit gitu Dia ngapain malah kesini Tapi baik lagi Kira-kira ada game yang lebih horror dari ini gak sih Pasti harusnya ada sih Ini kayak Masih level rendah ya Jatohnya Karena Bukan yang sampe gimana-gimana banget Salernya Dia loncat-loncat dong Jalannya kayaknya Biar cepet deh Dia gak mau aku ngeklik Kita ambil kotaknya Kotak es loli Asik banget dong Ada es Kita simpen ya Tuh kan disuruh simpen Simpen di freezer guys Supaya tidak leleh pastinya Karena es gitu ya Ini bisa gak leleh juga Hebat sih Esnya Gak ditaruh di freezer Kan dari kemarin itu Berarti ada kotak disitu Oh no Serang guys How dare you Ini kalo ada musiknya Nanti aku mute ya Soalnya Takut copyright gitu Peringatan Oke jadi kita disuruh Berhenti guys Terus Kira-kira kenapa ya Buku itu benar Nah buku yang tadi kita baca itu Berarti gak salah ya Bukan hoax Ini es loli nya Bentuk spongebob Lucu banget Lebih bagus dari yang di real sih Ini gak terlalu serem sih Tapi tadi pas di awal aku kaget aja My god Oke kita udah balik keluar Yuk Kita disuruh Aduh kepencet lagi Sorry guys Kita bakal balik Kita bakal lapor Karena tadi Sangat-sangat janggal gitu ya Kita disuruh berhenti guys Boleh gak nih diperhentiin sama boss Semoga boleh sih guys Karena ini kayaknya gak main-main Kalo udah sampe muncul gangguan kayak gitu ya Harusnya Aduh Tuh itu CCTV nya nyala Apa kabar kapten Si monster Si monster dong dia bilangnya Oke Kita sender jalan aja Yuk kita ikutin dia Wuh Gak boleh ternyata Kayaknya Oke guys Ini aku skip ya Karena Durasinya panjang banget Tadi tuh Jadi yaudah Ini emang lama guys mainnya tuh Buat namatin satu game nya itu Lama Jadi kalian kalo mau main ini Harus waktu luang ya Jangan kalo lagi buru-buru gitu Dia kenapa kesini Oh Ngebug dong Harusnya si monster nya udah gak ada ya Tapi masih ada disitu Tuh malah jadi gak takut guys Jadinya Gimana dong Ngebug nih Oke Oke Dia malah diem disitu aja lagi Masih ngeliatin Gapapa kita lanjut Nugas aja yuk Oh dia udah keluar tuh Ikutin ya Seperti biasa aku di belakangnya Dia megang es loli Aku nyantarin dia buat jalan Gapapa Kasian guys Kalo kegelapan Oke kita tidur Ini udah hari ketiga Tapi kayaknya aku bakal fast forward aja ya Supaya gak terlalu lama Ini udah lama loh videonya Nah Sedikit kecewa dari tadi malam Kenapa kecewa Orang beneran kok Oke Gapapa Lepas Kalo Kalo Na Guys barusan kita Nomor 3 lebih banyak ikan dong Ini masih terus-terusan lagi Banyak banget yang muncul ya Si monsternya kembali guys Dia marah tuh Wah Kita harus lari kemana ini Aku ikut dia aja Salah guys Aduh Oke guys Kalau gitu sampai sini dulu aja Video aku kali ini Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Bye Sampai jumpa